Memang halangan tantangan rintangan akan selalu ada di hadapan kita. Dan halangan tantangan rintangan itu adalah kunci untuk kita melompat lebih tinggi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Berkah Dalam, Salam Tangguh, Salam Tumbuh, Salam Sehat, Penuh Semangat, Berlimpah Berkat. Ya, masih bersama dengan saya, Cahaya Fajar Budi Hartanto, Direktur Politeknik Bumi Akbelni di Kota Semarang. Masih di sini, di ruang masjid. Kali ini saya ingin berkisah sedikit tentang ulang tahun. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bagi sebagian kalangan masyarakat kita, ulang tahun adalah sesuatu yang spesial. Anak-anak kecil senang ketika dirayakan ulang tahun hari kelahirannya. Suami istri tampak sangat bahagia ketika mereka merayakan hari jadi pernikahan. Begitu juga institusi, organisasi sering sekali mengadakan perayaan-perayaan untuk merayakan hari jadi atau hari lahir institusi atau organisasi mereka. Bahkan anak-anak muda juga senang kan kalau merayakan hari jadiannya. Ya, itulah kisah dibalik perayaan ulang tahun. Dan kenapa menjadi spesial? Karena ya di bulan ini, bulan September, kita mengingat hari ulang tahun Politeknik Bumi Akbelni. Tepatnya pada tanggal 17 September 1964, dahulu Politeknik Bumi Akbelni lahir dengan nama Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau disingkat Akbelni. Nah, menjadi kebahagiaan tentu bagi kami seluruh sifitas akademika untuk bisa merayakan ulang tahun kami bersama dengan Bapak-Ibu sekalian yang menyaksikan video ini. Sebuah renungan singkat yang ingin kami bawakan di dalam rangka hari ulang tahun Politeknik Bumi Akbelni yang ke-57 atau kita menyebutnya sebagai Disnatalis ke-57 ini adalah tentang bagaimana sebuah perjuangan dipertahankan sampai dengan tercapainya sebuah tujuan. Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin bagi Bapak-Ibu yang sudah tahu sejarah perjalanan perkembangan Akbelni dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, sudah tidak asing dengan kampus ini. Namun bagi sebagian kita mungkin juga masih ada yang bertanya-tanya, yang mana Akbelni itu? Yang mana Politeknik Bumi Akbelni ini? Ya, Politeknik Bumi Akbelni mengalami pasang surut, mengalami gelombang, mengalami ombak badai, kadang berlayar di air yang tenang. Kalau kita mengibaratkan Akbelni sebagai sebuah kapal atau bahtera. Ya, pasang surut itu telah kita hadapi, telah kita alami dan masih akan terus kita hadapi bersama. Kadang-kadang ada masa suka, kadang-kadang tentu ada masa duka. Semuanya dilalui dengan satu kata kunci, yaitu kebersamaan. Oleh karena itu, pada masa ini, pada hari ini, pada ulang tahun ini, saya terus menggelorakan kita semua untuk menjalin sinergi dan kolaborasi. Kita tidak mungkin berjalan sendiri, kita harus bergandengan tangan, erat untuk bisa melangkah bersama. Memang halangan, tantangan, rintangan akan selalu ada di hadapan kita. Dan halangan, tantangan, rintangan itu adalah kunci untuk kita melompat lebih tinggi. Adalah sebuah tanda bagi kita untuk berusaha lebih keras lagi. Dan akhirnya, ada satu tambahan kunci lagi selain kebersamaan. Yaitu, optimisme. Itulah yang kita angkat menjadi tema ulang tahun Akbelni tahun ini. Yaitu, optimis di dalam mencetak sumber daya manusia kemaritiman yang handal. Optimis bukan berarti tidak realistis. Kita tahu keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Tetapi optimis berarti sebuah keyakinan bahwa kita mampu menghadapinya. Tentu, sekali lagi, tidak sendiri, melainkan bersama-sama. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk menempuh pendidikan di Politeknik Bumi Akbelni. Kami tahu begitu banyak suara yang Bapak Ibu dengar di luar tentang kampus kami. Mungkin ada yang positif, mungkin juga ada yang negatif. Tetapi realitanya, putra-putri Bapak Ibu sekarang ada di Akbelni. Menempuh pendidikan, belajar ilmu pengetahuan, memperkaya dengan keterampilan, dan membentuk karakter yang profesional. Oleh karena itu, kami aturkan terima kasih, dan semoga putra-putri Bapak Ibu tetap bisa menjadi putra-putri yang dibanggakan, bahkan lebih lagi ketika nanti lulus dari Politeknik Bumi Akbelni. Kepada masyarakat, industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang selama ini telah bekerja sama dengan kami. Sebuah penghargaan yang tertinggi kami sampaikan. Karena tanpa industri, tanpa dunia usaha, kami bukan apa-apa. Kepada siapa kami akan melepaskan lulusan kami, kalau tidak kepada industri, dunia usaha, dan dunia kerja? Masukan-masukan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemimpin industri, dunia usaha, dan dunia kerja, terus kami harapkan dan kami nantikan untuk perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang kami lakukan, sehingga lulusan kami akan menjadi lulusan yang terbaik, sesuai dengan tuntutan Bapak Ibu sekalian, langsung terserap ketika lulus dari kampus kami. Kepada Bapak, Ibu, dosen, para pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Gumi Akwelni, saya sepribadi dan atas nama pimpinan lembaga mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas Bapak Ibu sekalian. Saya bukan apa-apa tanpa Bapak Ibu sekalian. Mari terus bersinergi, mari terus bekerja bersama mewujudkan visi Politeknik Gumi Akwelni. Kepada para taruna, taruniku yang tercinta, adik-adikku, anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan, kalian semua adalah generasi penerus bangsa. Belajarlah dengan tekad yang sungguh, belajarlah dengan semangat yang penuh. Tentu tidak mudah melewati proses pendidikan ini. Dan kalian tidak bisa menikmati hasilnya secara instan langsung di masa kini. Tapi percayalah pada waktunya nanti, pada saatnya nanti, kalian akan merasakan betapa indahnya hasil pendidikan kalian selama di Politeknik Gumi Akwelni. Tetap jaga semangatmu, belajar terus sampai dengan engkau meraih suksesmu. Kepada korps alumni Akwelni, dimanapun Bapak Ibu senior-junior berada, sebagaimana kita tahu, perjalanan panjang kampus ini selalu melibatkan nama besar alumni Akwelni. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari sekarang berada, kami turut menitipkan, mungkin ada putra-putri, adik-adik kita yang sekarang sedang praktek, baik itu di perusahaan maupun di kapal. Mungkin ada yang sedang bekerja, merintis karir, bina dan didik mereka untuk menjadi alumni-alumni yang dapat membanggakan. Terus jalin sinergi dan kolaborasi dengan lembaga, kami menunggu kedatangan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk memberikan masukan kepada kami, bagaimana kami harus mengembangkan pendidikan yang lebih baik dan lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan zaman di masa kini. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan mimpi dan harapan kita semua. Tentu tidak ada yang mau alumni Akwelni menjadi semakin rendah kualitasnya. Untuk itu, masukan dari rekan-rekan alumni sangat kami butuhkan. Kami berterima kasih kepada Yayasan Vyata Dharma yang membina kami. Segala daya upaya yang telah dikerahkan luar biasa untuk bisa mempertahankan kampus ini bahkan meningkatkan yang menjadi lebih baik lagi. Mari kita terus bersama membangun kampus ini. Kepada seluruh stakeholder, pemerintah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu baik dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, baik itu di Kementerian Perhubungan, semuanya saja kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena atas binaan dan bimbingan sehingga kami bisa maju sampai dengan hari ini. Anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diberikan kepada kami adalah sebuah pencapaian luar biasa, adalah sebuah pengakuan dari pemerintah akan apa yang telah kami lakukan dan kami kerjakan. Tentu poinnya bukan pada penghargaan atau kami menerima sebuah piala. Bukan. Tetapi poinnya adalah bagaimana kami bisa meluluskan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman terkini sehingga ketika mereka lulus, kami tidak menjadi penambah pengangguran di negeri ini. Semuanya saja yang menyaksikan video ini. Terus dukung kami, berikan kami support. Ulang tahun yang ke-57 menjadi satu titik bagi kami, catatan sejarah bagi kami, bahwa di dalam waktu yang tidak lama lagi, kami harus mengevaluasi diri apakah kami telah mencapai visi kami di tahun 2023 menjadi politeknik yang unggul di bidang maritim. Banyak hal masih harus kita kerjakan, banyak mimpi yang masih akan kita laksanakan di waktu-waktu mendatang. Tentu dukungan dari Bapak Ibu sudah sekalian menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kami. Kesempatan ini tidak akan kami pakai untuk kami cerita tentang diri kami. Tidak kami gunakan untuk cerita siapa kami. Biarkan masyarakat yang menilai dan memberikan penilaian terbaik kepada kami. Silahkan datang ke kampus kami, silahkan berkomunikasi dengan kami, dan kami akan dengan sangat senang hati menerima dan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Ijinkan saya mengakhiri renungan kami pada hari ini dengan sebuah pantun yang semoga bisa memberi inspirasi dan semangat bagi kita sekalian. Pemuda-pemudi gagah berani, mari sing-singkan lengan baju. Dirgahayu, Politeknik Bumi Akvelni, mari terus berkarya dan semangat untuk maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Tangguh, Salam Tumbuh, Salam Berkat, Penuh Semangat, Sukses! Terima kasih sudah menonton!